Berdasarkan peraturan Gubernur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan pemeriksaan swab PCR terhadap santri-santri yang pulang ke Kalimantan Barat, baik melalui Bandara Supadio maupun melalui Pelabuhan Dwi Kora. Hingga Rabu, Dinas Kesehatan Kalbar telah memeriksa sebanyak 20 orang santri yang tiba beberapa waktu lalu melalui bandara. Berdasarkan hasil swab PCR 9 santri yang telah keluar, sebanyak 3 santri dinyatakan positif COVID-19. Untuk pemeriksaan santri di Bandara Kedatangan, yaitu di Bandara Internasional Supadio, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang santri yang datang dari Solo, Jakarta, dan Surabaya dengan menggunakan pesawat badara. Nah, di mana yang sudah ada hasil itu ada 9 orang, dengan hasil positif ada 3 orang. 2 orang ini positif, mereka berasal dari Solo, dan 1 orang positif berasal dari Surabaya. Dikarenakan tingkat viral load atau jumlah partikel virus yang rendah, maka ketiga santri ini melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pengawasan Satgas RT hingga desa, termasuk petugas medis. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak